Ya, selanjutnya kita akan beralih ke capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan yang akan bertanya ke capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo. Silahkan Pak Anies pertanyaannya dimulai satu menit dari Anda berbicara. Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silahkan Pak Ganjar. Ya, silahkan waktunya 2 menit Pak Ganjar untuk menjawab. Terima kasih Pak Anies. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program? Satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem. Dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja. Ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu, era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri. Dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu. Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu, dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah. Dan modelnya seperti yarnen, bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini, menurut saya, mesti juga diimbangkan dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah. Dan tentu saja, apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun, dia harus bisa menunjukkan bahwa, eh, UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini, diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor tiga. Satu menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih. Bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi, kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi, kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya. Satu orang tua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu. Bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti, negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara. Tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi, negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk Capres nomor tiga. Dan berikan tanggapan dari respon Pani. Silahkan, Pak Ganjar, satu menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tang, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja? Kami mulai dari SMK karena, Alhamdulillah, kami mampu untuk meng-cover itu. Ada SMK Jateng, mereka sekolah tiga tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana kepergunduan tinggi? Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu, ruang-ruang publik kehadiran negara khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin? Apakah itu kelompok perempuan? Apakah itu penyandang disabilitas? Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah.